Terima kasih calon gubernur nomor urut 1 dan kini kita beralih ke pertanyaan selanjutnya untuk calon gubernur nomor urut 2 Bapak J.J. Wiradinata. Kepada panelis Bapak Wawan Gunawan kami persilakan untuk mengambil subtema di dalam fishbowl dan memperlihatkan undian ke kamera moderator dan juga hadirin. Huruf F. Huruf F. Baik, masih tersegel subtema toleransi beragama. Masih terjaga kerahasiannya? Pertanyaan untuk calon gubernur nomor urut 2. Pertanyaan hanya akan kami bacakan satu kali dan tidak akan kami ulangi. Berdasarkan riset CRCS UGM, The Wahid Foundation, Setara Institute dan Kementerian Agama Republik Indonesia menempatkan Provinsi Jawa Barat beberapa tahun terakhir ini sebagai provinsi dengan tingkat intoleransi dan pelanggaran hak kebebasan beragama dan beribadah yang cukup tinggi. Pertanyaannya, apa yang akan Anda lakukan untuk mengatasi hal tersebut? Waktu Anda menjawab, dua menit dimulai dari Anda mulai berbicara. Ada nilai yang hilang dari sejarah pembentukan bangsa dan negara. Bung Karno dan peningkat bangsa yang merkeragaman saat itu mengikhlaskan dirinya bersama-sama mengedepankan kepentingan yang lebih besar. Dasar negara adalah Pancasila dengan merangkum keragaman yang ada. Nilai ini 79 tahun yang lalu ditetapkan oleh founding padar bangsa. Nilai itu sekarang tentu menjadi pudar. Maka tentu, kalau JJ Ronald jadi bupati, kita akan melakukan konsep... Kalau JJ dan Rona jadi kemenur, kita akan mendapatkan konsep pelita program edukasi lintas agama. Hadirin sekalian, konflik intoleransi sesungguhnya dipicu oleh kecurigaan masing-masing pihak. Konflik agama dipicu oleh sesuatu yang masing-masing curiga pada masing-masing agama. Kalau menempatkan kepercayaan, kalau menempatkan saling mengerai dan kehormatan, pasti toleransi itu tidak akan terjadi, hadirin sekalian. Hadirin sekalian, kalau FKUB sekarang ada di Kabupaten, itu adalah yang bersifat elitis. Maka kalau JJ Ronald mendapat mandat, FKUB berada di tingkat yang paling bawah, terutama yang keragamannya begitu sangat majemuk. Itu yang akan kita lakukan. Dan tentu, bupati, gubernur, pemimpin terkantanya hadir untuk memfasilitasi mendorong itu. Karena itu adalah sesuatu yang penting, sesuatu yang sangat undamen bagi kehidupan berbangsa dan bernegara. Baik, terima kasih. Sekali lagi, kami ingatkan kepada para pendukung untuk tetap menjaga ketenangan. Karena kalau sampai tidak tenang, pasangan calon Anda tidak mendengar dengan jelas, maka akan merugikan pasangan calon gubernur dan calon wakil gubernur yang Anda dukung. Terima kasih atas kerjasamanya. Baik, selanjutnya kami persilahkan kepada calon gubernur nomor urut satu, Bapak Acep Adang, untuk menanggapi dalam waktu satu menit, waktu dimulai dari saat Anda berbicara. Terkait dengan masalah toleransi beragama, kita tentu akan mengajukan masalah kebijakan toleransi beragama, artinya memasukkan nilai-nilai toleransi di dalam semua kebijakan pemerintah, terutama yang berkaitan dengan pendidikan, ruang publik, dan pembangunan tempat-tempat kerumah ibadah. Yang kedua, pendidikan toleransi di sekolah, dibuatkan kurikulum yang terkait dengan masalah toleransi keberagaman. Yang ketiga adalah penguatan porung kerugunan umat beragama, yaitu memperkuat peran FKUB, yaitu di tingkat kabupaten-kota dalam konflik dan promosi toleransi beragama. Kemudian yang terakhir adalah penegatan hukum untuk melindungi kebebasan beragama, yaitu di dalam rangka memastikan perlindungan hukum bagi kelompok agama minoritas, termasuk akses tempat ibadah dan layanan publik. Terima kasih. Selanjutnya, kami persilahkan Bapak Ahmad Saiku, calon gubernur nomor urut 3, menanggapi jawaban dari Cagup nomor urut 2, waktu Anda 1 menit dimulai dari Anda berbicara. Menurut pandangan pasangan ASI, kami akan melakukan 3 hal. Yang pertama adalah, kaitan beragama ini kita akan kembalikan kepada konstitusi. Konstitusi kita menjamin hak kehidupan beragama. Beragama adalah hak yang paling asasi, sehingga tidak bisa kemudian diintervensi. Yang kedua, kita tentu harus punya komitmen. Komitmen untuk mengikuti peraturan perundang-undangan. Kita harus ikut rule of law, aturan apa yang diberlakukan di negeri ini, dan kemudian melakukan law enforcement, penegakan hukum terhadap pelanggar-pelanggar yang mencederai hak-hak aturan perundang-undangan. Dan yang ketiga, kami mengusulkan adanya suasana kebersamaan lintas agama sejak dini. Bukan pada hal-hal yang krusial, tapi hal yang lebih sederhana. Menanam pohon bersama, kita bekerja bersama-sama, gotong royong bersama-sama. Inilah yang akan membangun toleransi. Baik, terima kasih. Waktu Anda telah habis. Selanjutnya, kami persilahkan kepada calon gubernur nomor urut 4, Bapak Didi Mulyadi, untuk menanggapi waktu Anda. Satu menit dimulai saat Anda berbicara. Saat saya SD, guru PMP saya namanya Udensius Natet, dia beragama katolik. Saya ditampar di sekolah. Ketika pulang ke rumah, saya ditampar lagi oleh orang tua saya. Artinya sesungguhnya orang Jawa Barat sudah sejak lama hidup toleran dan tidak ada problem tentang agama. Yang menjadi problem adalah adanya kekuatan politik yang seringkali mengkapitalisasi isu agama menjadi bagian dari elektoral. Untuk itu, kalau ingin merukunkan orang Jawa Barat, saya katakan, orang Jawa Barat itu toleran. Cuman orang Jawa Barat adalah tidak berani menghadapi orang yang intoleran. Pelaku intoleran di Jawa Barat ada dua komunitas. Satu, kaum urban. Yang kedua adalah kaum migran. Kalau seperti itu, diperlukan political will adalah pemerintah provinsi tidak boleh takut terhadap kaum intoleran. Berpegang teguh pada peraturan perundang-undangan. Dan yang paling utama adalah, jangan sekali-kali mengkapitalisasi itu agama untuk kepentingan politik. Ini yang menjadi problem kita. Insya Allah, kita semua akan hidup rukun dan damai. Cukup Bapak, waktunya habis. Selanjutnya kami berikan kesempatan kepada Bapak J.J. Wiradinata, jagup nomor urut dua, merespon tanggapan dari calon gubernur nomor satu, tiga, dan empat. Waktu Anda satu menit dimulai saat Anda berbicara. Pendapat nomor satu, pendapat nomor dua, pendapat nomor empat, eh pendapat nomor satu, tiga, dan empat adalah bersifat normatif yang itu, 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 itu. Tetapi, seyakinya, tetapi seyogianya, tetap saja intoleransi, kekerasan, tetap berjalan dengan seperti yang kita saksikan, yang disampaikan oleh panelis hadirin sekalian. Maka konsep kita adalah bagaimana kerukunan itu dibentuk di paling bawah. Di tempat-tempat yang keragaman itu luar biasa. Mungkin sudah di tingkat RW, mungkin di tingkat desa, dan mungkin di tingkat kabupaten. Hal-hal yang bersifat normatif yang disampaikan nomor satu, nomor dua, itu adalah yang biasa dan tidak memecahkan persoalan-persoalan yang ada hadirin sekalian. Oleh karena itu, tentu kami mengusulkan, mari kita buat kebersamaan sampai di akar rumput hadirin sekalian. Baik, waktu Anda telah habis, dan selanjutnya kita akan beralih ke pertanyaan untuk calon gubernur nomor urut tiga, Bapak Ahmad Syed.